Intro Halo guys, agar kamu tidak gagal paham, maka tonton video ini sampai selesai Dan jangan lupa like, share, and subscribe Agar kamu bisa mendapatkan info terkini dari channel ini, maka tekan tombol lonceng Tekan subscribe and tombol lonceng itu gratis loh guys, dan simak terus channel ini Kiryu Yoshihide lahir 15 Desember 1995 Adalah pelari cepat Jepang yang berspesialisasi dalam 100 meter Dan memegang rekor 100 meter Jepang dengan waktu 9,98 detik Lahir di Hikone, Prefecture Siga, Kiryu bermain sepak bola saat di sekolah dasar Dan menjadi tertarik pada trek dan lapangan di sekolah menengah pertama Ketika saudaranya ikut setelah dalam olahraga ini Pada 2011, ia memenangkan gelar nasional usia 16 dalam 100 meter di festival olahraga nasional Jepang dengan waktu 10,58 detik Tahun berikutnya, Kiryu berlari dalam kategori di bawah 18 kompetisi yang sama dan memecahkan rekor terbaik di dunia untuk 100 meter Dengan memperbaiki rekor Tamunosiki Atoro Divo dengan catatan 10,23 detik Kurang dari sebulan kemudian, pada 3 November 2012 Kiryu menurunkan rekornya sendiri menjadi 10,19 detik Waktu itu juga melampaui rekor juara Junior Asia Pada tanggal 29 April 2013, Kiryu yang saat itu masih siswa SMA Rakunan di Toji Berlari di pertemuan Pada tanggal 29 April 2013, Kiryu yang saat itu masih menjadi siswa di sekolah Rakunan di Toji Berlari di pertemuan peringatan Oda dan mengikat rekor dunia Junior Dengan catatan 10,1 detik yang dipegang bersama Daryl Brown dan Jeffrey Denks IAF kemudian menolak dimasukannya waktu sebagai catatan resmi karena penggunaan peralatan pengukuran kecepatan angin yang tidak disetujui oleh track Pada Olimpiade musim panas 2016, Kiryu memenangi medali perak pada estafet 4x100 meter Dan pada tanggal 9 September 2017, Kiryu berlari dengan kecepatan yang cukup kencang memecahkan 10 detik dalam 100 meter Dalam pertemuan perguruan tinggi lari di Jepang, dia mampu berlari dalam waktu 9,98 detik dan akhirnya membutuhkan impian untuk mengukir rekor nasional di Jepang Siapa tidak mengenal lalu, Muhammad Zohri lahir di Lombok Utara Nusa Tenggara Barat ini 1 Juli 2000 Adalah seorang pelari muda Indonesia yang berhasil menjadi juara dunia Junior Di kejuaraan dunia atletik 2018 yang berlangsung di Tampere, Finlandia Dengan catatan waktu 10,18 detik, Sohri mampu mengalahkan 2 pelari terbaik Amerika, Anthony Schwartz dan Eric Harrison Kedua pelari Amerika Serikat ini menempati peringkat kedua dan ketiga yang sama-sama memiliki catatan waktu yang sama 10,22 detik Sohri lahir dari pasangan lalu, Ahmad Zani dan Zerifah Ibunya meninggal pada tahun 2015, sementara ayahnya meninggal tahun 2017 Sohri merupakan putra bungsu dari 4 saudara Lalu, Muhammad Zori meraih medali emas dan menjadi juara dunia pada kejuaraan dunia atletik junior 2018 Yang dilahirkan di Tampere, Finlandia tersebut Pencapaian Zori merupakan sejarah baru dalam cabang atletik di Indonesia Sebelumnya prestasi terbaik Indonesia di kejuaraan atletik junior Lari 100 meter adalah finish ke-8 di babak penyisian tahun 1986 Pada ajang kejuaraan Asia atletik junior 2018 di Jepang Zori juga berasa meraih medali emas untuk lari 100 meter dengan catatan waktu 10,27 detik Dalam sebuah pernyataannya, Zori mengatakan Bahwa ia akan bersiap-siap untuk menghadapi Olimpiade Tokyo 2020 Dalam kejuaraan terakhir, kita ketahui di Qatar Zori Hanya mampu mendapatkan medali perak setelah Kiryu Yosehide Kini keduanya akan bertemu kembali dalam acara lomba kejuaraan dunia atletik Yang akan diselenggarakan di Yokohama pada hari Sabtu Minggu ini Dalam kejuaraan 4x100 meter Estafet Putra Zori tentunya akan bertemu kembali dengan Kiryu Yosehide Dua pemain muda ini Pemain andalan dari negara masing-masing Jepang dan Indonesia ini Tentunya ke depan akan terus melakukan pertempuran-pertempuran di arena atletik Usianya yang masih muda, baik Zori maupun Kiryu Tentunya kita akan mendapatkan persaingan-persaingan yang ketat ke depannya Dan pemain-pemain muda atletik ini Pasti akan menjadi pelari-pelari cepat dunia ke depannya Karena usia mereka masih muda Untuk itu kita tunggu persaingan Kiryu dan Zori Di IAAF World Rally Yang akan diselenggarakan di Yokohama pada Sabtu dan Minggu ini Siapa yang akan membuktikan menjadi juara dalam melari Estafet ini Kita tunggu bersama Intro